Pemisah terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Berita TV-mu. Dalam rangka milat ke-90 dan Hatam Tahfiz Quran ke-9 kelas 12 MA KMM Kauman Padang Panjang, dosen Universitas Al-Azhar Mesir Sheikh Walid Hamdi Muhammad melepas dan ikut mendampingi peserta Hatam Tahfiz Quran ke-9 Santri MA KMM Kauman Padang Panjang. Kegiatan pawai Hatam Tahfiz Quran ke-9 Santri kelas 12 MA KMM Kauman Padang Panjang dibuka dan dilepas oleh dosen Universitas Al-Azhar Mesir Sheikh Walid Hamdi Muhammad di Kompleks Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Jumat 17 Januari 2020. Peserta Hatam Tahfiz Quran ke-9 MA KMM Kauman tahun ini berjumlah 99 orang. 6 orang diantaranya telah Hafiz Quran 30 Jus, sementara yang lainnya telah mempunyai hafalan Tahfiz yang bervariasi minimal 4 Jus. Hudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Derliana mengucapkan terima kasih kepada Sheikh Walid Hamdi dan pihak anggota Patwal Kepolisian Resort Kota Padang Panjang yang telah ikut memeriahkan dan mengamankan jalannya pawai Hatam Quran ke-9 MA KMM Kauman ini. Hari ini cuaca kita cerah, panang panjang cerah, dan kita bangga beliau ikut dari awal sampai akhir mengikuti pawai kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak, cukron jazilan, ilah Sheikh, semoga hubungan kita dengan Sheikh dan juga dengan Mesir akan tetap terjalin dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Pak Polisi yang tentunya luar biasa juga bantuan yang diberikan pada Pak Kiar ini, sehingga kegiatan pawai kita, pawai resepsi milat yang ke-90 dan hatam tahmis Quran yang ke-9, ada 6 orang yang hafal 30 Jus dari 99.5. Alhamdulillah ini upaya yang kita lakukan di MA KMM Kauman Padang Panjang. Sementara itu anggota Patwal Kepolisian Kota Padang Panjang yang telah ikut mengawal pawai Hatam Quran ke-9 MA KMM Kauman menyambut baik kegiatan ini dan berharap MA KMM Kauman semakin maju ke depannya. Yang bota lalu lintas, matual Polis Parang Panjang, sangat mengapresiasi cara yang dilakukan oleh kauman milat ke-9 ya Pak, 90. Jadi semoga kauman Polis Parang Panjang ini semakin maju dan pendidikannya semakin berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Kami melihat juga tanggapan dari warga masyarakat Parang Panjang sudah sangat positif terhadap kegiatan ini dan semoga ke depannya kauman Padang Panjang semakin maju dan berjaya untuk prestasi nasional maupun di kancah nasional. Rasa senang dan haru dirasakan oleh peserta pawai Hatam Tafid Quran MA KMM Kauman Padang Panjang dan berharap bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti. Terharu, terus happy, sedih, sedih, karena saya sama teman-teman. Dulu, kita yang ngiringin kakak kelas, eh, setelah tahun kita lagi, nggak terasa tiga tahun. Harapannya bagaimana harapannya? Semoga haparannya masih terjaga sampai ke akhirat nantinya dan bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di akhirat. Amin. Semoga maka terjaya. Terjaya. Zena Labidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.